Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari Pencinta Sabda Kehidupan yang diberkati Tuhan Yesus, Selamat berjumpa kembali dalam Sabda Kehidupan. Semoga kita sekalian dalam keadaan sehat, bahagia, penuh berkat, dan sukacita. Marilah kita memohon rahmat, agar Tuhan berkenan membuka hati dan pikiran kita, supaya Sabda Tuhan yang kita dengarkan, senantiasa tumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan ke hari-hari. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebelum mendengarkan Sabda Tuhan, Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas kebaikan dan penyertaan-Mu di dalam pekerjaan kami. Dengan hasil kerja kami, kami dapat memenuhi kebutuhan hidup ini. Kini ku persembahkan hasil pekerjaan kami kepadamu. Berkatilah persembahan kami ini, agar dapat menjadi berkah bagi banyak orang. Ia Allah, kami mohon agar Engkau tetap berkenan memberikan petunjuk tentang pekerjaan apa yang harus kami lakukan, dan tetaplah menyertai kami dalam mengerjakan pekerjaan kami. Kami percaya, dengan penyertaan-Mu, kami akan mendapat hasil yang berlimpah. Untuk selanjutnya, beri kami rahmat-Mu juga, agar kami siap melakukan pekerjaan-pekerjaan demi kepentingan kerjamu, demi kemuliaan namamu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bacaan diambil dari Injil Lukas 5, ayat 4-8, dilanjutkan ayat 10. Ia berkata kepada Simon, Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyak. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut, mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Demikianlah tabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari Pencinta Sabda Kehidupan, Simon melaksanakan perintah Yesus, agar pergi ke tempat yang lebih dalam, untuk menebarkan jala dan mendapatkan ikan. Setelah mendapat banyak ikan, Simon tidak memegahkan diri, tetapi tersungkur dan merasa tak pantas dihadapan Yesus. dan Yesus justru menyemangati Simon untuk tidak takut. Dan Yesus memberi tugas baru kepadanya untuk menjala manusia dan menjadikan mereka murid-muridnya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Pencinta Sabda Kehidupan, Setidaknya ada hal-hal yang perlu kita renungkan. Kalau kita bekerja seturut perintah Tuhan, kita akan melihat keperhasilan yang istimewa. Kita perlu selalu ingat bahwa keperhasilan kerja kita bukanlah semata-mata hasil kemampuan kita. Allah tampur tangan dalam pekerjaan kita. Maka kita mesti tetap menjaga kerendahan hati kita di hadapan Allah Sang Maha Penyelenggara dan kita siap sedia tanpa takut mengemban tugas perutusan selanjutnya dari Tuhan. Mari kita bertanya di dalam hati kita masing-masing. Apakah aku siap sedia dan tanpa takut mengemban tugas perutusan dari Tuhan? Apakah aku mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan karyaku? Untuk itu, mari kita mohon berkat Tuhan agar kita benar-benar siap sedia mengemban tugas dari Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan karya kita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Tugas perutusan kita dan pekerjaan kita tenantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa dalam Sabda Kehidupan berikutnya. Salam dan doa Justinus Jowadi F.I.C. Sampai jumpa